Jadi ada dua informasi menarik yang ingin gue bahas kali ini ya Dan dua-duanya itu tentang Jojo ya kan Yang pertama ya itu yang pernah gue bahas dulu beberapa bulan lalu Itu Muse Indonesia akan mulai nayangin Jojo Dan itu kabarnya mulai hari ini Setiap hari pada jam 16.30 WIB Mungkin itu setelah tamat assassination classroom kemarin Akhirnya mereka lanjut menayangin Jojo dari part 1 Mudah-mudahan aja ditayangin sampai part 5 ya Buat part 6nya sendiri itu nanti Desember sih Rilisnya mudah-mudahan juga nanti Muse mau ngegarapnya ya kan Jadi sekalian part 6 jadi lengkap deh kan Dan ya kalian bisa nikmatin Jojo tiap hari itu di Muse Indonesia Terus informasi yang kedua itu juga cukup menarik ya Yaitu mengenai Jojo juga yang mana bakal lanjut ke part 9 Setelah selesai 10 tahun ya kan Part 8 gitu yang Jojo Leon Akhirnya ini Araki Abadi kali ya Dia bakal ngelanjutin part 9 dengan judul Jojo Land Atau kalau bahasa Jepangnya itu manggillah Jojo Lando ya Jojo Lando Ada apa dengan titel Jojo Land ini kan kira-kira ya Gue agak penasaran apakah disitu karena dibikin Jojo Land kan berarti lahan untuk semua Jojo ya kan Mungkin nanti semua Jojo bergabung menggabungkan kekuatan buat ngelawan Dio Overhaven ya kan Ya itu bercanda sih Cuman ya kita gak tau apa yang bakal ada gitu di Jojo part 9 atau Jojo Land nanti itu sama-sama kita tungguin aja Dan ini Araki Sensei itu betulan abadi ya Dia sanggup ngelanjutin Jojo ke part 9 Jojo part 8 aja lama tamatnya gitu ya kan Ya memang keren sih kalau melihat mangaka yang penuh dedikasi kayak gitu ya Walaupun dia sering forgot ya kan tapi ya gak apa-apa lah Jadi itu aja informasinya gimana menurut kalian buat para fans Jojo Terutama silahkan tuliskan di komentar dan sampai ketemu di video pembahasan lainnya Bye bye